Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya mendorong percepatan vaksinasi menjelang melaksanakan pertemuan Development Working Group atau Kelompok Kerja Pembangunan Negara-Negara yang termasuk ke dalam G20 pada September 2022 mendatang. Dengan percepatan vaksinasi dan tercapainya target 100%, diharapkan dapat merubah kondisi penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Belitung dari pandemi menjadi endemi. Guna mewujudkan hal itu, Bupati Belitung Sanisalem menghimbau masyarakat menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan mengingat kasus aktif COVID-19 menunjukkan peningkatan. Hingga 407 orang dan Belitung masih melakukan persiapan untuk G20. Bupati Belitung Sanisalem mengatakan meskipun terpapar COVID-19 kondisi orang yang divaksin akan lebih baik dibandingkan orang yang belum divaksin. Untuk hal ini ya, penangan masalah virusnya kayaknya pertama ini jadi sudah ada setadah standarnya. Pertama, vaksin. Kita ngejar vaksin, ya. Karena ya kalau sudah pernah divaksin walaupun mereka terpapar tetapi ya... Berapa lah dampak? Tidak dampak. Kalau yang belum pernah vaksin itu yang jadi masalah. Nah, jadi kuncinya kita divaksin. Kedua, berusaha semaksimal mungkin masyarakat sadar. Tetap makanya yang namanya virus itu tidak akan pernah berakhir. Tetap ada. Nah, resip itulah tinggal kekuatan imun dan juga menjaga secara anu-anu diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Bupati Belitung berharap masyarakat dapat berperan serta mendorong percepatan vaksinasi terutama kalangan lansia yang dinilai rentan terpapar COVID-19. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!